Desain alaman Nah, dengan begitu banyaknya kategori yang perlu kita cek, jadi mirip dengan yang tarik sebelumnya Kita perlu satu parameter dulu untuk memulai mendesain, memulai memilih nampak Dan itu biasanya menggunakan moment plastik, jadi kalau mn sama dengan moment plastik, nilainya adalah set dikali-kali kecil Dan mpul itu harus lebih kecil atau sama dengan pn untuk lrfd Maka kalau kita mau mendesain, artinya p kali set Itu harus lebih besar atau sama dengan mpul Jadi setnya harus dikali bersama dengan Per Vf, dimana dalam hal ini Vnya 0,9, ini kegagalan plastik saja Jadi FU per 0,9 FU Jadi ini untuk desain, ini yang kita gunakan untuk memilih penampak Dari MPU-nya, dari strukturnya, ini dari analisis strukturnya MPU Dibagi dengan 0,9 dan FU, jadi artinya mutub aja harus ditetapkan setelah itu Kalau belum ditetapkan, ya tetapkan V Agar variabelnya tidak terlalu banyak, mau pakai yang 50 Di bawah ini, karena untuk balok itu ada banyak variasinya, ada yang 46, ada yang macam-macam, sampai 36 Jadi demikian, set dipilih, lalu kalau sudah dipilih, sisanya tinggal analisis, karena kita sudah punya nih Baloknya ya, penampangnya Tinggal cek apakah lateral profesional bakli terjadi Apakah kompak atau non-compact Kalau non-compact, cek lagi lokal bakli tergantung dari penampang yang kita pilih Lalu geser dan defleksi, semuanya tinggal cek Jadi prosesnya, kalau dari ceritanya sih, sederhana nanti Pilih penampang berdasarkan momen plastiknya Dari sini, baru cek apakah kompak atau non-compact Atau malah kemungkinan yang lebih upslender Tapi kalau dari tabel, slender nggak mungkin Kalau milihnya dari tabel, yang ini nggak mungkin Kalau bikin sendiri, baru bisa Nah, kemudian Apakah LB perlu dicek MN akibat lokal bakli Dari sini Bisa ditukar, baru cari nggak MN yang lain Terus, dari LB Nya Apakah ada MN yang lain nggak Karena lateral personal Dan Ini Kalau yang hanya tinggal balikkan dengan itu Jadi Sisanya tinggal mengeriksa persisaman seperti yang tadi Termasuk 3P nya Geser Apakah P2 nya sudah Sama BKM Dan defleksi Apakah delta yang terjadi itu Tersama dengan mereka Di sini Jadi Yang perlu di Perhatikan dalam pemilihannya hanya yang ini Untuk LRFD Nah, untuk ASD Formula ini akan berbentuk Z Lebih besar atau sama dengan Omega Kali M A Per FU Kemudian Omega nya 1,67 Jadi Kalau mau dimiliki Di sini Pindah ke bawah Jadi 0,6 M A Per 0,6 FU Ini untuk Ini untuk Dan ini untuk Jadi Tahapan desainnya Cukup Sederhana Sederhana Nah, tapi Memilihnya bagaimana Nanti Kita lihat dengan Contoh Karena kita punya tabul yang isinya Ratusan Ribuan mungkin ya profil Bagaimana Ujian Penampang-penampang yang diberikan ya Karena sifatnya sih buka buku Tapi Anda tidak diharapkan Punya buku tabelnya Dan tidak buka elektronik Jadi Kalau di ujian Soal desain ini Hanya memilih Di antara penampang yang diberikan Jadi Dalam lembaran soal Diberikan Tabel Sejumlah penampang saja 5-10 gitu Dan Anda mendesain Di antara 5-10 itu Nah, itu milihnya Gak terlalu sulit Dengan Melihat sekilas saja Lihat Z nya Barangkali dari Z yang Anda Separohnya sudah tidak bisa Tinggal dari 5 yang lain Dicari mana yang paling ringan Ini Kalau bisa Selalu yang kita inginnya Yang paling ringan Nah, sekarang Karena Anda Ujiannya dari rumah Artinya Ya, open aja Boleh buka elektronik Boleh buku Jadi Penampangnya akan bisa apa saja Seperti Tugas yang kemarin itu Tidak disebutkan Hanya dibatasi mungkin W10 Tapi kalau bisa juga Tidak dibatasi Jadi Kita harus nyari dari Seluruh tabel itu Ini sekalian dengan contoh saja Lubangnya merata lagi 4,5 Berikutnya Berikutnya Beban matinya dari baloknya sendiri Belum dihitung Jadi nanti diikutkan Ini masih contoh sederhana ya Jadi Terus ini Katanya Continuous lateral support Continuous Lateral support Artinya Tidak perlu periksa lateral Pesional buckling Artinya Tidak perlu periksa lateral Kita mulai dengan Beban matinya Belum tahu Belum matinya Ya baloknya sendiri Nanti setelah baloknya dipilih Kita harus masukkan lagi Belum mati Jadi sekarang kita hanya pakai WU dari 1,6 WL 1,6 x 45 hanya 7,2 jadi rupunya panjangnya 30 lagi 8 x 7,2 x 30 angkanya 810 kalau mau cari Z kalau dikali 12 kalau dikali 12 jadi udah, kita mulai memilih penampangnya ini LRT, jadi pakai yang ini MPU dibagi dengan 3-edit jadi penampangnya harus memenuhi lebih besar daripada MPU dibagi 0,9-edit ini nilainya 9,20 dibagi nama 9,40 ini angkanya 216 kalau Anda melihat tabel kita lihat tabel di tabel ini tabel 1 ya kalau white plank yang ini adanya di tabel 1 Z itu ada di sini di kolom keberapa ini ke-6, ke-7 di halaman berikutnya jadi penampangnya aja ada di sebelah sana dan kalau Anda perhatikan kalau kita perlu 216 di tempat yang sedang terbuka ini ini ada yang 234 ada yang 212 ada di antara dua ini ini W14 tadi ya jadi bisa W14 132 bisa mencapai sini sementara W14 x 120 nggak bisa tapi kan penampangnya bukan hanya itu ya nanti pas pindah ke W12 misalnya ini di bawahnya ada W12 kalau kita lihat setnya oh ini setnya kecil semua ya ke atas lah set itu kolom yang ini jadi tadi 234 kalau di baris ini saja yang ada dan ini W ini masih kembali ke W12 ini W14 ya 132 tadi ya nah ini sudah makin besar 600 dan ribuan nah nanti W16 misalnya W16 ini ada lagi nilainya di sini ZX nya yang ini masih kolom ke-7 ya yang ini nah ini 230 ini misalnya 16 x 106 juga bisa kalau coba kita lihat dari yang 2 ini saja dulu tadi tadi W14 tadi W14 tadi W14 itu ZX nya 24 saya tulis dulu aja nanti saya hentikan share nya biar lebih kelihatan sedangkan kalau ini W16 kalau ini W16 itu batasnya di 106 W16 x 106 gimana ZX nya 230 ini hanya 2 profil aja kita stop dulu share nya biar pekan tulis nya terlihat lebih besar jadi ini tadi yang saya cuplik dari W14 batasnya itu di 132 yang kurang dari 132 ini beratnya riset nya kurang dari 234 jadi gak memenuhi kurang dari 216 batasnya kan 216 yang kita inginkan sedangkan kalau APW 16 dapat 230 batasnya yang kurang dari 16 gak dapat lagi 230 dari 2 ini kira-kira yang mana yang kita pilih kalau anda ya harus menjadi dari 2 ini baru ya belum dari yang lain kalau anda disuruh memilih diantara 2 itu yang 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 mana saya denger yang nya tapi gak denger angkanya atau langsung hilang atau gimana yang W14 dengan W14 lebih ringan yang lebih ringan yang lebih ringan nya dari mana saya hitung penampang ya Pak 3 kali Pak kenapa ini beratnya itu ini kan oh iya Pak maaf Pak ini tingginya tingginya tapi ini tinggi nominal tinggi aktualnya bisa ada lebih sedikit 14,1 14,2 atau 13,9 dan ini adalah berat persatuan panjang jadi dalam satuan pound per foot pound per kaki jadi kalau ada yang begini dua-duanya memenuhi kita akan pilih yang ini kecuali kalau misalnya ada ketentuan lain ini kan tinggi balok misalnya gak ada tempat untuk naruk balok 16 ini karena sudah mepet sekali 14 ya itu tinggal tergantung dari strukturnya tapi kalau tidak ada hal-hal lainnya kita bisa pilih yang ini 16 16 x 106 karena ini jauh lebih ringan daripada yang ini nah tapi ini kan baru yang dua ini saja gimana kalau 18 x sesuatu adalah yang lebih ringan atau 24 x 22 x setiap dan kalau ditambah satu seperti tadi itu tampilnya diurutkan dari ini jadi dari W yang paling besar dan berat yang paling besar yang kecil jadi Z nya itu dari besar turun itu nanti pas pindah profil jadi naik lagi turun lagi Anda bisa bisa sih satu persatu lihat dari seri yang 16 mana batasnya dari yang 14 mana batasnya tapi akan lebih merepotkan nah kalau Anda bisa mengakses still construction manual itu tadi yang tabel yang saya tunjukkan ada tabel lain yang bisa lebih membantu nah kalau tabel lain tapi gak ada di yang Excel gak ada ya karena yang di Excel itu hanya tabel satunya jadi kita lihat lagi yang tadi still construction manual tadi adanya di tabel 3 2 kalau tidak terlalu coba kita lihat halamannya sudah jauh di belakang ini masih tabel 1 kita harus agak mencari dulu posisinya di halaman berapa 200 ini masih 3 sudah agak mendekat oh mumpung kelihatan tabel 3 1 belum ada 3 1 nya 3 1 itu memuat faktor CB untuk beban-beban yang khas artinya yang sederhana 2 tumpuan 1 gaya P di tengah terus tidak ada lateral bracing yang tengah ini lateral bracingnya kalau tidak ada pengkaku di tengah hanya di kedua ujung 1,32 ini kita kemarin udah hitung lalu kalau ditambah lagi di tengah 1 lagi CB nya jadi 1,67 Anda bisa baca di sini kalau punya akses ke ini kemudian kalau bebannya 2 tanpa ini tanpa lateral kecuali di ujung makanya sekian jadi untuk sejumlah kasus yang sederhana sudah diberikan termasuk juga beban merata termasuk juga kalau beban merata tadi yang 1,14 yang kita hitung tadi untuk beban merata penuh tidak ada pengekang di tengah kecuali di ujung saja kalau ada pengekang jadi 1,2 eh 1,3 kalau ada 2 pengekangnya jadi ini segini jadi beda angkanya itu 3.1 nah 3.2 itu judulnya adalah 3.2 adalah tabel white plank untuk pemilihan by ZX modulus penampang plastis tapi ini khusus untuk yang di kiri ekirnya 50 kalau enggak 50 enggak bisa pakai ini nah ini sudah diurutkan berdasarkan modulus penampang plastisnya jadi 2,90 paling atas terus ke bawah makin kecil jadi kalau tadi kita batasnya 216 kita tinggal lihat ke bawah jadi masih jauh ini terlalu besar kita mau cari yang 216 ini masih 800 ini masih 500 400 nah ini misalnya 224 kita hentikan di sini kalau kita lihat ada yang 224 ini Znya 224 di bawahnya ada yang 221 214 221 dan 211 kita batasnya 216 kita inginkan jadi 3 yang terbawah tidak bisa kita boleh pilih di antara 2 yang atas itu 24 x 84 dan 21 x 93 pilih yang mana di antara 2 itu ya lihat aja yang di belakang tanda kalinya yang lebih kecil mestinya ya jadi pilih 24 x 84 kita coba yang 24 x 84 nah kalau Anda perhatikan lagi ini sekarang profilnya dikelompokkan dikelompok-kelompokkan jadi Znya tetap menurun dari atas ke bawah makin kecil 224 211 214 211 211 misalnya dari sini kan tetap turun ke bawah nilainya tapi beratnya itu yang paling ringan itu yang paling atas jadi yang dicetak tebal itu itu adalah profil yang paling ringan di antara kelompoknya jadi dari 5 pertama itu 24 x 84 itu lebih ringan kemudian dari berapa ini 6 berikutnya 24 x 76 yang paling ringan jadi kalau kalaupun perlunya kita tidak 224 perlunya katakan perlunya 200 eh kalau 200 bisa yang 76 misalnya perlunya 205 begitu Z kalau diperlukan 205 kita tetap akan memilih yang W24 x 84 karena itu yang paling ringan yang Znya lebih dari 205 kecuali kalau misalnya perlunya cuma 190 nah Anda bisa pilih 24 x 76 karena yang ringan berikutnya ada di situ jadi tabel 32 sangat membantu dalam pemilihan berdasarkan modulus penampang plastik Z ini karena sudah diurutkan Anda tinggal lihat saja batasnya di mana kemudian cari profil yang dicetak tebal di dalam kelompoknya jadi kalau batasnya ada di sini pilihnya 224 kalau batasnya ada di situ pilihnya ini yang 24 x 76 ini kalau di bawahnya lagi bisa 24 x 68 dan seterusnya dan kalau Anda perhatikan ke sebelah kanan sudah ada properti lain sebenarnya dari profil yang sama ada moment plastik dibagi omega ini untuk ASD ada V dikalikan moment plastik ini untuk MM jadi kita MM nya bisa tinggal baca saja walaupun sebenarnya kalau sudah punya penampang kita bisa hitung sendiri tapi kalau dari tabel ini bisa langsung didapatkan nilainya jadi saya catat dulu biar tidak usah hitung lagi dari contoh ini kita catat dulu kita harus coba W24 di 84 dimana VMN nya VMN nya itu dibaca di sebelah kanan LRFD yang biru itu ini dia 840 840 ini kipit kipit terus ke sebelah kanannya tidak perlu yang perlu lagi itu mungkin nanti LP dan LR yang ini sekarang si continuous support ini tidak perlu tapi kalau diperlukan kita bisa cek di sini kalau LB nya misalnya 15 itu di tengah-tengah kategorinya masuk jadi nanti lateral traditional buckling inelastic karena berada sudah di antara 6,89 dan 20,3 dan di sebelahnya lagi sekalian sudah ada V sudah ada kapasitas gesernya juga jadi sekalian V PMN nya itu ke 340 kembali kalau profilnya sudah ada Anda bisa hitung sendiri oke ini stop share jadi kita sudah mencatat tadi dari batas 216 ini dengan dengan 32 kita punya kandidat W24 kali 84 dimana PMN nya sekian VPN nya sekian tapi sebenarnya ini kategorinya sudah bukan kandidat lagi karena kan kegagalannya hanya plastis lateral personal buckling yang perlu dicek jadi ini sudah kapasitasnya nah local buckling itu tinggal mengecek apa namanya kompakannya jadi harus lihat tabel 1 lagi loh salah sebentar share konstruksion manual yang ini kita lihat lagi tabel 1 W24 kali 84 apakah dia ada catatan kakinya atau tidak ini W21 jadi W24 ada di atas ini 24 kali 84 tidak ada catatan F nya catatannya cuma untuk C C itu compression jadi untuk tekan kalau pakai 24 kali 84 tidak kompak nanti ditekan istilahnya bukan kompak lain lagi tapi untuk setidaknya untuk lentur 24 kali 84 aman jadi local buckling tidak perlu diperiksa dan kita selesai sampai disitu untuk lenturnya jadi PMN nya 840 perlunya cuma 840 sudah oke karena kan modulis penampangnya juga sudah kita buat lewat tinggal cek ini VPN nya sekian PU nya sendiri itu adalah oh yang belum itu beban berat sendiri jadi ditentaskan dulu jadi ini ada sisa 30 dari MU ke PMN masih ada sisa dikit jadi berat sendiri kita periksa harusnya sekelihatannya memenuhi jadi kalau 84 disini jadi WD nya itu adalah 84 pound perlunya jadi kalau biar sama jadi tips itu 0,084 tips jadinya MU nya sekarang harus diubah 1,2 kali 0,284 tambah 1,2 kali pas tanya disini dihitung oh disini dihitung 7,361 tips sehingga FU nya menjadi 1,8 kali 7,301 kalikan 30 kuadrat angkanya 821,4 terus 21,4 terus ini dijadikan keypins karena kita punya oh gak kita punya ini aja sudah bisa langsung karena sudah PMN nya sudah ada 8,40 jadi ini 821,4 masih oke masih kecil atau sama dengan 8,40 jadi masih oke masih memenuhi karena masih kurang dari batas maksimum baru kemudian cek geser periksa kekuatan keser kekuatan kekuatan keser dari WL perusaha punya sudah dihitung dengan berat sendirinya 7,361 30 32 angkanya 110 BPMN nya 30 masih jauh jadi kecil sana oke oke defleksi defleksi hanya beban hidup jadi delta 5 per 384 balikkan mikronnya beras dengah WL pangkat 4 jadi 30 34 dibagi dengan EG EG 29 O EG harus baca EG harus baca di kabel lihat di buku jadi jadi kita lebih panjang EG 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 bisa lihat kita boleh jadi 4 kali 84 ini EG ada di halaman sebelah kita harus kebawah dikit 84 EG itu di kolom ketiga eh keempat 84 ini EG 27 70 yang itu dan ini kalau itu 5 D4 16 kali 30 angkat 4 angkat 4 bagi dengan 34 x 9000 12 oh satu ini inch ini 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 harus dibagi 12 12 ini kan inch 4 harus dibagi 12 ini 12 dikali 12 semua yang lain dulu dan ini cancel dulu stop share jadi 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 satuannya harus diperhatikan ini 4 setengah kick per foot kalau menjadikan per inch artinya dibagi 12 4 setengah dibagi 12 panjangnya 30 kaki jadi dibandingkan 12 angkat 4 ini 29 bingung sudah kick ini sudah baru benar ini setelah dan nanti depresinya dalam inch jadi 5 kali 4 5 lagi 12 kali 360 katak 4 dibagi 29 ribu dibagi 17 ribu dibagi 1,19 maksimumnya L kembang 40 jadi terkait 40 30 x 15 40 jadi masih oke jadi ini lebih kecil daripada izin jadi cek gesernya sudah dicek memenuhi defleksinya juga memenuhi ini kalau kasusnya continuous lateral support kalau misalnya tidak continue hanya di ujung keluar ini adalah lanjutannya tapi misalnya supportnya tetap hanya di luar sini maka LB jadi 30 kaki ini kalau kasus ada kasus tambahan LB nya 30 kaki dan tadi kita lihat LP dan LR nya 16 lagi kita lihat di tabel 32 itu jadi halaman berapa 200 kalau tidak salah lebih 20 sudah kelewat 33 malah ini ini Z V24 nya tadi ini 6,89 dan 20 jadi LP nya 89 20 30 kaki saya stop share jadi kalau misalnya bukan perginus latar support misalnya support hanya di dua ujung kategorinya masuk LP yang lebih besar dari LR LB yang lebih besar dari LR itu yang harus nyari F kritis itu dulu kalau masuk ke situ anda harus cek kalau dicek tidak mengenuhi nanti tinggal naik aja dari kelompok yang Z naik ke atas ke kelompok berikutnya yang paling ringan yang dicetak tebal mulai lebih jadi begitu seterusnya jadi kalau ada yang harus dicek tinggal dicek kalau tidak mengenuhi kita harus pindah ke yang berikutnya kelompok berikutnya yang Z terlihat lebih lebih besar kecuali kalau ini diubah kalau ada ini di tengah dia akan masuk ke 15 diantara 6 dan 20 jadi LB 15 jadinya nanti lateral yang dielastik di bagian yang lineal kita cek lagi demikian kalau di di ujian bagaimana biasanya kalau di yang kertas ujian di kelas menurut saya tabel 32 tidak pernah diberikan jadi dianggap tidak pernah dipakai jadi Anda harus hitung sendiri LB berapa LR berapa begitu sekarang karena Anda ujiannya akan sendirian di rumah setidaknya ini Anda bisa gunakan untuk cek kalau pun harus hitung ya hitung saja tapi hasilnya harus segini jadi ada pekan kalau Anda bisa lihat tabel 32 LB dan LR sudah ada pengecekan ini biasanya harus dilakukan jadi tidak boleh dari tabel ketemu PMN setiap tapi Anda bisa baca yang benarnya segini jadi tidak apa-apa dihitung saja kalau tidak segini mungkin ada yang keliru atau kalau tabel nya jadi PMN ini PMN yang plastik kalau yang lateral personal bakling harus dihitung dan PMN yang plastik hitungnya gampang tinggal Z dikalikan at U ini yang perlu panjang PPN kemampuan geser tadi ada beberapa step nya V nya berapa dan sebagainya kalau ini sudah masuk semuanya V nya 1 atau 0,9 sesuai dengan penampang yang sudah dimasukkan jadi harapannya tetap mengerjakan sesuai yang harus dikerjakan jadi tabel yang valid untuk hitungannya itu hanya tabel 1 tapi kalau Anda bisa baca tabel yang lain silahkan untuk menambah keyakinan Anda bahwa hitungan Anda sudah benar kalau sama tidak pergi terlalu jauh selamat menikmati